Mobil Patroli Hai Amber, sibuk hari ini? Ada apa Amber? Baby Amber baru saja bermain di sini Dan sekarang kamu tidak bisa menemukannya Jangan khawatir Amber Ayo kita panggil mobil Patroli untuk pertolongan Hai kawan Amber memerlukan pertolongan kalian Baby Amber kelihatannya telah menghilang dari rumah sakit Bisakah kalian membantu? Hebat Ayo berangkat Jepat! Jepat! Kamu memulai pencarian di luar sini Hector Barangkali baby Amber meninggalkan rumah Saki tanpa siapapun melihatnya Mobil patroli telah datang Amber Beritahu mereka apa yang telah terjadi Jadi baby Amber baru saja duduk di sini dan bermain bola Lalu dia menghilang Itu aneh Tidak ada di sini Di sini juga tidak ada Kira-kira dimana baby Amber Ayo kita tanya Hector bagaimana dalam pencariannya Ada berita bagus Hector Ini benar-benar misteri Mungkin saja ini petunjuk untukmu Matt Bagaimana jika bolanya baby Amber Memantul ke tandu ini Itu ruangan perlengkapan toilet Seharusnya dia tidak berada dalam sini Apakah kalian mendengar itu Ada suara dari ruangan itu Ide bagus Frank Coba dorong pintunya Menjauhlah baby Amber Kotak obat terjatuh dan menghalangi pintunya Itu kenapa kamu tidak bisa membukanya Terus dorong Frank Kamu berhasil Frank Kamu baik-baik saja baby Amber Kamu menyelamatkan hari ini Lebih baik beritahu Hector Jika baby Amber telah ditemukan Terima kasih Sampai jumpa lain waktu Mobil patroli Hai Charlotte Kamu mau pergi kemana hari ini Kembali ke jembatan kota mobil Oh hai Jerry Hai Jeremy Aku tidak melihat kalian disana Astaga Rem Jeremy Cepat Berhenti Charlotte Jeremy telah terjatuh Dia memerlukan pertolongan Kalau tidak Dia akan jatuh ke sungai Hmm 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 Jerry pikir Dia harus memanggil mobil patroli Dan meminta bantuan Hmm 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 Oke Jerry Hmm Hmm Ayo pergi Hmm Hmm Lebih cepat Jerry Hmm 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 Jeremie si taksi dalam bahaya Misalkan kamu datang sekarang? Bagus, ayo cepat Bet, bisakah kamu menggunakan mesin turbo untuk pergi lebih cepat ke jembatan? Apa yang harus kita lakukan, Matt? Apakah kamu mempunyai sebuah rencana? Apa itu? Kita memelukkan Hector untuk datang sekarang juga Hector, Matt ingin tahu apakah kamu bisa mengangkat Jeremy ke atas? Bagus, ayo pergi Ada masalah apa? Jeremy terjebak Misalkan kamu melihat kenapa, Matt? Roda Jeremy terjebak di antara dua batu? Astaga, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu mempunyai sebuah ide, Frank? Benarkah? Hebat Siap, Hector? Kerja tim yang bagus, kawan-kawan Jaga pintu itu tertutup rapat-rapat, Charlotte Wow, mobil patroli Aku pikir ini adalah salah satu penyelamatan kalian yang terbaik Sampai jumpa nanti Hai, Amber Pohon Natal yang indah Apa kau menata ini agar semua orang di kota mobil bisa menikmati? Itu pasti kerjaan yang banyak Kerja bagus, Amber Kau akan pulang untuk tidur sekarang Selamat tidur Selamat pagi, Amber Mau berangkat kerja Oh, tidak Di mana semua dekorasi Natalnya? Jangan menangis, Amber Pasti ada penjelasan tentang semua ini Bagaimana kalau kita panggil mobil patroli? Teman-teman Kita punya masalah serius Amber sudah menata display Natal di Alun-Alun Tapi ada orang yang mengambilnya Apa kau bisa bantu? Bagus Ayo Amber sedang kesal Mobil patroli sini, Amber Jangan menangis Mereka akan mencari tahu Kau mencari di atas, Hector Untuk melihat semuanya Betul, Mek Semua area sudah penuh dekorasi semalam Ayo kita lihat Ada pohon Natal yang indah Hadiah Lampu Natal Karangan bunga Apakah itu perada? Hmm Itu bulan Natal Pasti sudah menimpa pohonnya Siapapun yang mengambil dekorasinya Pasti sedang lari ke sana Apa? Menurutmu Flavin mengambilnya? Dia satu-satunya yang membawa semua barang sekaligus Tapi kenapa? Flavin tak mungkin mencuri Ada kemacetan di luar rumah sakit Ayo kita lihat Apakah ada hubungannya dengan kasus ini Di l bench Siapapun yang agak Fluffy dan temannya memindahkan semua dekorasi ke rumah sakit Amber supaya kau dan pasien bisa menikmatinya. Itu pikiran baik dan hadiah Natal terindah. Misteri terpecahkan kawan. Terima kasih bantuannya mobil patrol. Selamat Natal semuanya. Sampai ketemu lagi. Mobil Patroli Oh wow! Ini sebuah balapan besar di kota mobil. Dan kelihatannya itu pahlawan kota Jerry sedang dalam kesempatan menang. Di sana banyak penonton yang menyaksikan. Oh lihat! Ada Matt dan Frank. Apakah kalian menikmati balapannya kawan? Hebat! Jerry memimpin! Oh tidak! Apa yang terjadi dengan roda Jerry? Kelihatannya akan lepas. Oh tidak! Itu terlepas! Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan kelihatannya Matt dan Frank berpikiran sama. Apakah kalian akan menyelidikinya? Bagus! Hei! Itu Jerry! Mungkin kalian harus berbicara dulu dengannya. Pertanyaan bagus Matt. Sebelum balapan, kamu dari mana Jerry? Apakah kamu telah memompaban? Hei! Pete, stop Pete! Bagaimana kabarmu? Apakah kunci pas kamu telah dicuri? Kapan itu terjadi, Pete? Sesaat setelah memompaban Jerry. Kelihatannya kalian mendapatkan dua hal misteri untuk diselesaikan kawan. Apa yang kamu lihat Frank? Oh, itu berandalan. Dia memegang kunci pas. Dan dia telah menggunakannya untuk mencopot roda mobil itu. Ya, kita harus menghentikan Tyler dalam lintasannya. Curang sekali. Dia mencoba untuk melarikan diri. Tyler tidak akan bisa melarikan diri karena Matt mengejar dia. Bagus! Dia akan menangkapnya. Tunggu! Dia menuju jalan keluar. Dia harus ditangkap. Pada apa, Tyler? Apakah keberuntungan kamu sudah habis? Oh, kerja yang bagus, Frank. Tyler tidak akan bisa kemana-mana karena kamu menghalangi jalan keluar. Tyler tidak akan bisa kembali. Hmm. Itu benar, Tyler. Serahkan kunci pas itu. Hmm. 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 Masih ada waktu untuk memperbaiki Jerry sebelum balapan selanjutnya. Matt mendapat berita bagus, Pete. Kunci pas kamu telah ditemukan. Tyler sih berandalan mengambilnya. Dan dia menggunakannya untuk mencopot roda mobil seperti Jerry. Bagus. Pete telah mempertimbangkan kamu dapat diperbaiki sebelum balapan selanjutnya dimulai. Mesin ini akan mengangkat kamu, Jerry. Lalu Pete bisa mengganti roda kamu. Ide bagus, Pete. Pastikan roda Jerry tidak lepas kali ini. Semoga beruntung dengan balapan selanjutnya, Jerry. Sebuah pekerjaan hebat. Kamu mengembalikan kunci pas Pete dan menemukan berandalan yang mencuri itu. Apakah kalian akan menonton balapan selanjutnya? Kalian telah puas dengan satu balapan hari ini? Terlalu buruk, Tyler. Mungkin hal ini akan memberi pelajaran untukmu. Kerja bagus, Matt dan Frank. Saatnya pulang ke rumah untuk beristirahat. Mobil patroli. Selamat malam, Charlie. Hei, awas. Kamu membiarkan krennya terbuka dan itu sepertinya akan menyangkut di kabel listrik. Oh, tidak. Itu pasti kabel untuk menghidupkan lampu jalan dan lampu lalu lintas. Jangan khawatir, Charlie. Aku yakin kita dapat memperbaiki ini. Tapi kita sebaiknya melakukannya dengan cepat. Mobil-mobil itu terdengar seperti kesal dengan yang lainnya. Hei, Matt. Hei, Frank. Kalian adalah kawan yang kita butuhkan. Semua lampu menjadi mati di jalanan. Lokasi itu menjadi gelap gulita. Dan telah terjadi kemacetan yang panjang. Lihat, Charlie. Matt dan Frank ada di sini untuk membantumu. Charlie sangat menyesal karena dia telah menarik kabel listrik. Tapi dia melakukannya dengan tidak sengaja. Itu sebuah kecelakaan. Jangan merasa bersalah, Charlie. Kita semua melakukan kesalahan juga. Kedengarannya, Matt punya sebuah tugas untukmu. Kamu bisa membantu untuk meletakkan ini kembali? Bisakah kamu menolong Matt mengarahkan lalu lintas? Sementara Frank memanggil Tom, si truk Derek, untuk membawa beberapa peralatan. Hai, Tom. Maaf mengganggumu, tapi listrik telah padam di jalanan kota mobil. Akibat kabel telah putus. Apakah kamu punya sesuatu digunakan untuk memperbaikinya? Itu tepat sekali apa yang kita perlukan untuk memasang kembali kabel. Terima kasih, Tom. Pengarahan lalu lintas yang bagus, Matt. Kamu sebentar lagi bisa menghentikan ini. Frank telah kembali dan dia punya alat untuk memperbaiki lampu. Kelihatannya Frank membutuhkan bantuan Charlie sekarang. Bisakah kamu melemparkan kabel untuk Frank, Charlie? Bagus. Ini hanya masalah memasangkan kembali kabel dengan alat Frank yang didapat dari Tom. Luar biasa. Kalian berhasil, kawan. Matt, benar Charlie. Mereka tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuanmu. Kamu telah melakukan kesalahan, tapi kamu memperbaikinya lagi. Kerja bagus. Terima kasih. Terima kasih.